Aduh, kok tinggal Rp5.000, Mas? Ya apa ini? Belum ambil duit. Gak apa-apa nanti aja, kapan? Loh banyak tayang kayak gini. Banyak tayang seperti ini. Ya, apa-apa yang aja, kapan? Cuma saya. Nyanyiin dong, Mas, satu lagu. Oke, kita review, oke? Siap. Nah, celoknya Bapak. Halo, kembali lagi di Dokter MF TV. Kali ini, saya mau sosial eksperimen lagi. Seperti yang kemarin, ya sama kita mau cari orang yang baik. Tapi dengan cara yang berbeda, ya. Kalau yang kemarin kan kita jatuhin uang. Terus siapa sih yang baik, yang masih mau ngembalikan. Kalau sekarang, saya mau cari-cari ini. Rombong orang yang kelihatannya dagangannya agak sepi. Ya, kan kondisi ya masih siang seperti ini, ya. Kita mau cari. Nanti, saya mau beli barang dagangannya itu. Tapi, saya uangnya tuh gak cukup untuk bayar. Kira-kira orangnya gimana ya? Mau marah-marah ke saya. Atau mau kasih aja barangnya. Tapi ya itu jarang banget ya pasti ya. Masa orang mau jualan, mau rugi. Barangnya diambil tapi gak dibayar. Kan jarang banget kan pasti orang yang seperti itu. Banyakan sih ya pasti marah-marah. Duh, sudah disiapin barangnya. Uangnya gak dibayar, gimana ini. Oke, jadi kita langsung cari aja ya. Cus, ikutin. Oh, loh ini bukan petang biasa ya. Cilok. Dalamnya ada... Cilok-cilok biasa. Nah, beda. Ini juga betul-betul ya. Betul, kan? Iya. Oh, jadi kastasi. Cilok tapi dalemnya anak ayam. Tentu ya modelnya ya? Oke. Oke, oke. Siapa yang keliling? Ya, saya. Oh, jadi sampe seharian. Jam 9, jam 5, jaga di sini. Malemnya keliling. Oh, digajian atau dari Cilok habis ini, mas? Iya, persen. Nah, sampe berapa dapet telek da? Covid gitu, mas? Kalau saya itu, Rp. 150.000 ya. Apa itu? Perhari kalau saya. Oh, sampe enggak? Sampai Rp. 150.000. Kalau sekarang? Iya. Rp. 120.000. Rp. 120.000? Iya, biar. Oh, iya. Baga banyak ya, mas ya? Bagaimana 30 ribuan? Kalau nambah rambut ini, kadang Rp. 200.000 ya. Oh, sehari sudah Rp. 200.000. Lumayan ya, mas ya? Di jalanin aja. Mas, sampe enggak, maskeran enggak? Punya masker enggak? Ada sih. Cuma kemeringin, pak. Oh, iya. Aduh, kok tinggal Rp. 5.000, mas? Ya apa ini? Belum ambil duit. Gak apa-apa nanti aja. Gak apa-apa nanti aja. Gak apa-apa nanti aja. Loh, yakin enggak, mas? Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa, tak? Gak apa-apa, tapi kan lewat sini gak apa-apa. Lalu sepukilan, sampe enggak. 15.000 metabel, Rp. 5.000, piye. Hah? Gak apa-apa nanti kalau lewat sini, gak apa-apa. Loh, kok gitu, mas? Loh, gak apa-apa. Gak apa-apa, emang kan gak adik. Loh, kok percaya ambil saya, nanti saya enggak balik gimana? Mungkin bukan aja. Iya, bukan aja. Gak apa-apa, loh. Sampe enggak, dapet teh pirong, kosok rubin Rp. 10.000. Hah? Gak apa-apa, mbak? Loh, banyak taheng kayak gini. Hah? Banyak taheng seperti ini. Ya. Gak apa-apa, mbak? Cuma sayang. Gak apa-apa, nanti. Gak bisa, loh. Sampe enggak rugi, mas. Loh, si *** apa, ke bose? Kalau sampe lewat sini, gak apa-apa, mimpi lagi, kan gitu. Terus, gak mampir, ya, apa? Ini bukan rezekisannya. Tapi yang bayar ke bose, siapa? Kan sampe setoran, dong. Duh, di trakter, nih, jadinya. Tungguhan, ya? Iya, bener, bang. Masalah, gak apa-apa, bener. Ambon, oke. Iya, bes. Mas? Iya. Iya. Ikhlas, ya? Iya, ikhlas. Mas, sebenarnya ini tak rekam, loh, mas. Kenapa? Tak rekam. Gak apa-apa, ya? Oh, gak apa-apa, mbak. Gak apa-apa, tak rekam. Iya? Iya. Itu, mas. Tak rekam di situ. Gak apa, gimana? Apa? Gak apa, ya? Gak apa, ya? Saya sendiri. Gak apa? Gak bisa makan. Gak apa, ya? Masa, ya? Oh, masalah yang... Masa sampe, pernah gak bisa makan dulu? Ya, gak apa, ya? Kalau gini, saya kasih. Gini, karena sampe, baik, ya. Jadi, nih, apa-nama, nih? Dikasih rezeki terus, ya? Iya. Ini tak borong, ya, mas. Kira, mas. Ini kira-kira, semua. Dikasih rezeki terus, ya? Gak tahu, ya, mas. Iya, wih. Iya, wih. Gak apa? Gak borong, ya, mas. Semuai. Dianus, ya, mas. Dianus. Beneran? Senang gak, mas, diborong? Ya, hampir, ya, sangat baik. Iya, kan sampe, ya, usah baik banget, sih, mas. Beneran, jarak, luarap, baik-baik, sampe, ya, nih, nih. Ini saya tetap gak apa, ya, mas, ya? Iya, apa-apa, ya, mas. Waduh. Ya, jadi, mas saya itu emang baik banget, ya. Jadi, eh, bahkan saya tuh gak kenal sama dia, bukan siapa-siapa, cuman baru pertama kali ketemu, mau beli, terus saya cuman, kurak-kurak cuman ada uang 5 ribu aja, padahal totalnya tuh 15 ribu, padahal sehari dia tuh cuman dapetnya cuman berapa? Dia, ya, bukan 10 ribu itu uang yang lumayan lah, ya, buat dia, ya. Dan dia juga sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah punya istri, yang harus dibiayain. Tapi dia tetap mau, yaudah, ambil aja lah. Katanya, dia memposisikan diri di posisi dia, kalau misalnya dia di posisi saya, gak bisa, gak punya uang, padahal ya, gimana ya, gak banyak lah orang yang baik seperti itu, ya. Nah, sekarang kita mau borong semua barang dagangannya, ini kan juga sudah mendung, kasihan dia nanti kehujanan, karena orang baik, ya, rezekinya juga melimpa, ya. Jadi, ini kita mau borong semuanya, supaya dia bisa cepat pulang, ketemu sama anak istrinya juga. Oke, langsung yuk, terus ke sana. Iya, apa sih kenal nama, tak? Semuanya lah. Iya. Ini emang baik ya, Mas, ya? Baik. Baik, ya. Mas, kita kasih masker baru, Mas. Ini enak pakai, ini. Oh, iya, Mas. Cabain, Mas. Iya, terima kasih, Mas. Iya, Ben, aman, Mas. Iya, iya. Cabain. Sampean juga terlindungin. Itu ya. Iya, terima kasih, Mas. Iya, Mas, sama-sama. Orang baik, rezekinya kan pasti datang terus saja, ya? Oke. Ya, weh, ini semua nanti tak borong, terus kira-kira... Tak bagiin kemana ya, Mas. Tapi, karena banyak. Kalau orang-orang nggak bisa teranggir. Iya. Ini kan juga banyak. Ada banyak. Boleh, boleh. Orang becaan beca. Boleh, boleh. Mana, Mas, nggak kelihatan orangnya, tapi kelihatan becai. Becai kan ada orang lewat becai, mas. Yang lewat jarang, tapi, Mas. Ini kan nggak sekaligus, kalau ketahuan itu... Oh, tetep-tep aja, ya? Ini orang-orang masih jermu. Oh, iya, lah. Tapi kualahan. Siapa yang nggak suka gratis, ya, Mas, ya? Betul, betul, betul. Oke. Ya, weh. Mas, nanti beberapa ini tak bantu, Mbak Kikno. Nanti, tapi sih nggak terlalu banyak, ini tetep sampai naik ya, Mbak Kikno, ya? Oh, oke, siang. Oke, oke. Oke, oke. Oh, iya, Mbak. Iya, nanti bagiin naik ya, semuanya. Oh, iya, Mbak. Bungkus sih, kayak tadi, ya, Mas. Yang ini tak bagiin dulu, ya? Oh, iya, nggak apa-apa. Ke yang lewat. Mas, tentu. Jarang yang lewat, ini, ya? Mas, pentol, Mas, gratis. Mas, gratis. Mas, gratis, Mbak, gratis, Mbak, cilok. Loh, kok kenal saya? Dokter Mara, katanya, aduh, Mbak, lo kok jadi jualan pentol, Mbak, ya? Pak, pentol mau, Mbak, gratis. Mas, nggak ada yang mau, loh, Jika, sih, gratis, Mas. Pak, gratis. Iya, makasih, Mas. Mana, Rek, beca, eh? Pak, pentol, Pak. Gratis. Nggak apa-apa, bagi-bagi. Iya, sama-sama. Mbak, pentol, Mbak. Mas, gratis. Iya, sama-sama. Mangat, Mas, nariknya. Nggak, pentol. Nek, ojol itu malah yang itu, ya? Mereka yang lebih butuh, ya? Makanya mereka langsung lebih berhenti. Kalau orang-orang yang... Tadi kan ada dua orang, ojol itu langsung berhenti. Malahan apa ini? Tapi kalau orang-orang yang lain, mungkin mereka... Jadi, tanya-tanya. Iya, nggak butuh mungkin, ya? Iya, mau pentol. Ayo, ayo, ambil. Iya, terima kasih. Apaan, iya? Nyanyiin dong, Mas. Satu lagu. Oke. Kita review, oke? Siap. Nah, celoknya Bapak. Kurang berapa? Satu. Kurang lagi nggak? Paca. Kurang satu lagi, ya? Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Iya, pentol gratis, Pak. Ambilan, Pak. Itu. Nah, ini sudah dari siang sampai hujan. Sampai, ini sudah mendung banget. Ini sampai kehujanan ini, ya. Kita sudah selesai menemukan orang yang baik yang kita cari. Jadi, ini Masnya benar-benar baik banget, sih. Padahal itu celoknya bukan barang dagangannya dia. Tapi dia harus setoran ke bosnya. Tapi kok mau, ya? Saya itu boleh diambil aja gitu aja barangnya itu. Ciloknya itu meskipun saya nggak bayar. Saya itu sudah terus terang bilang, Kalau saya nggak lewat sini, ya? Saya gimana, Mas? Masa sampai nggak dibayar? Ya, nggak apa-apa. Sudah buka rezekinya. Ya, orang baik itu memang ada. Meskipun jarang, ya. Ya, yang penting kan kita sudah borong semuanya juga. Kita juga sudah bagi-bagikan ke yang mau. Ada juga yang mau. Ada yang nggak mau sama ciloknya. Ya, selera lah. Yang penting kan niatnya kita sudah borong punya Masnya orang yang baik itu. Biar mereka Masnya itu bisa cepat pulang ketemu sama anak istrinya. Jadi, ya. Bisa melakukan hal yang lain lah. Kasian juga kan. Ini hujan-hujan. Ya, kehujanan. Tadi kita juga kasih masker ke Masnya. Soalnya kan, ya. Masnya kan tadi mungkin lupa punya masker. Atau nggak punya masker. Kita kasih. Jadi, kan yang penting ya menggunakan masker itu karena kondisi saat ini ya. Jadi, bagi kalian yang suka dengan konten yang baru saat ini. Bantu di-subscribe, di-like, dan di-comment ya. Dan juga jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Terima kasih ya bagi yang sudah membantu. Thank you. Terima kasih telah menonton.